Sudah puluhan tahun, Jalan Tanggul Sungai Kalang di Desa Lungau, Kecamatan Kandangan, tak kunjung dilakukan pengaspalan, sehingga menyulitkan akses masyarakat setempat dalam melakukan berbagai aktivitas. Menjikapi hal itu, Wakil Bupati Hulus Suga Selatan Samsuri Arsyad langsung meninjau Jalan Tanggul sepanjang 7 km, yang selama ini terus diusulkan perbaikannya oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Samsuri mengatakan bahwa Jalan Tanggul tersebut status yang merupakan milik Balai Sungai, sehingga menyulitkan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan. Sementara itu, untuk mencarikan solusi yang ada ke depan, pihak akan segera melakukan koordinasi dengan Balai Sungai terkait usul masyarakat yang menginginkan adanya peningkatan Jalan Tanggul tersebut. Mengharapkan artinya masyarakat, usulan masyarakat, jilain kami ini nyaman, kayak orang juga. Karena artinya beberapa tahun, beberapa abad saya, biasanya orang berhari, mulai orang berhari, sampai kami, kadang pernah nyaman lagi gitu. Jadi memang harapkan nyaman kayak orang juga gitu. Kayak apa jilain, saya kira jangan sakit lagi gitu. Ini kan dari dulu usulannya lah, mulai kami di Dewan, kami sampaikan ke provinsi Sudajua, ini nih. Karena memang ini statusnya adalah tanggul. Nah, ini yang jadi perdebatan. Cuman pada waktu masyarakat kemarin menyampaikan ke kami, baru terungkap, informasi yang juga kita baru ketahui dan kita dapat, ini dulunya memang jalan. Jalan masyarakat yang dijadikan tanggul. Artinya kan masyarakat tidak punya pilihan. Harus selalu di atas jalan yang dituai tanggul. Beda kalau tanggul dijadikan jalan. Ini jalan dijadikan tanggul. Nah, jadi karena jalan yang ada boleh diintervensi apa-apa, karena fungsi tanggul, jadi masyarakat ini berulang-ulang menyampaikan, nanggar ini bisa ditingkatkan kualitasnya. Minimal, karena ini akses untuk pengajian, untuk anak sekolah, orang yang ke putarjaan, ke kebun, menghasil pertanian dan sebagainya dengan kondisi yang memang kurang layak. Jadi memang harus usulan masyarakat ini lajar lah. Diketahui, jalan di Sungai Kalang ini sendiri dulunya merupakan jalan desa yang sering terendam yang kemudian dijadikan jalan tanggul oleh balai sungai, guna meminimalisir bencana banjir pada saat musim penghujan.